Intro Tentang masalah peringatan maulid nabi Israq Me'raj Hari ini ya tanggal merah ya Hari ini bisa bagaimana hukum mengadakan Peringatan Israq Me'raj Atau yang lainnya lah Pertama Peringatan Israq Me'raj Itu masuk kategori adat Tau ya adat Dikatakan adat karena berulang Setiap tahun kan berulang Maka dikatakan adat Karena setiap tahun berulang Peringatan maulid nabi itu Hanya adat atau tradisi Eh Israq Me'raj Miru terus ya Peringatan Israq Me'raj Itu hanya adat atau tradisi Dan masuk perkara dunia Bukan agedah Bukan apa Ibadah Bukan Bukan ibadah Kalau ibadah kan nanti ada syaratnya Ada rukunnya Ada yang membatalkan Kalau peringatan Israq Me'raj Nggak ada Rukunnya apa Syaratnya apa Pembatal-pembatal Nggak ada Itu murni Tradisi Adat Cuma adat saja Tradisi Yang biasanya Skema acaranya itu Susana acara biasanya kan Ada pembacaan Ayat suci Al-Quran Kemudian nanti ada Pembacaan Siroh Nabawiyah Siroh Nabawiyah Siroh Nabawiyah Ada ceramah ilmiah Ada solawat Bajan solawat Terus ada acara idham Makan-makan Gitu Paling itu Itu Nah Itu seperti itu Masuk kategori Adat Tradisi Kalau adat tradisi Kita kembali kepada kaedah Coba sekalian Kaedahnya apa Al-Asru Fil'adati Al-Ibahah Asal adat Tradisi Itu Boleh hukumnya Seperti gini loh Pendekatan itu Siskamling Ronda Itu Akidah Atau masuk Ibadah Nggak masuk dua-duanya Siskamling itu Masuk Tradisi Atau adat Adat di kita Tradisi kita Ronda itu Tradisi di kita Gotong royong Dan sebagainya itu Jadi jangan ditanya Kalau masuk Kategori adat Atau tradisi Jangan tanya Dalil Jangan tanya Contoh dari Nabi Karena apa Karena yang Perlu contoh Perlu dalil Dari Nabi itu Cuma ibadah Atau akidah Bapak akidah Atau ibadah Sementara Peringatan Mulit Nabi Maha Sallallam Itu masuk Kategori Isra'umirah Itu masuk Kategori Adat Atau tradisi Maka tidak perlu Dalil Jadi jangan Cari Apa ada Contohnya Dari Nabi Tidak ada Memang Tidak perlu Contoh Apa ada Hadisnya Tidak ada Antum cari Hadisnya Sampai kiamat Tidak ketemu Dianjurkan Peringatan Isra'umirah Tidak ada Ayatnya Juga tidak ada Karena memang Tidak butuh Dalil Karena itu Cuma tradisi Atau adat Yang Kaedahnya Seperti mana Sudah kita sebutkan Tadi Tadi Tapi saya Pada Terceram Kalau misalnya Ada Kalau Misalnya Yang Kita Ngomong Misalnya Yang Nabi Sudah ikut hadir Di tengah Tengah kita Masalahnya Kayak Ada semacam Kok bisa Nabi sudah Hadir Tengah kita Bila itu Bagaimana Seperti Tapan Ke Isra'umirah Dulu Itu Gampang Dengan Catatan Peringatan Isra'umirah Tadi Itu Sebagaimana Gambarannya Sudah kita Sebutkan Acaranya Susana Acara Seperti Tadi Kecuali Dikecualikan Peringatan Isra'umirah Yang Diiringi Di dalamnya Dengan Perbuatan Perbuatan Maksiat Atau Perbuatan Mungkar Ini Kalau Sudah Ada Kemaksiatan Atau Dijamburi Kemungkaran Maka Ditolak Tidak Boleh Tapi Hanya Sekedar Yang Saya Sebutkan Tadi Cerama Pembacaan Syirah Pembacaan Ayat Surah Al-Quran Makan Tidak Masalah Atau Solawat Tidak Masalah Tapi Kalau Dicampuri Hal-hal Lain Ya Itu Tidak Boleh Kalau Dulu Ya Maaf Ketika Saya Kecil Pernah Saya Mendapatkan Bukan Semuanya Pernah Saya Masih Kecil Saya Lupa Sekitar Kelas Tiga Atau Empat SD Itu Pernah Menghadiri Peringatan Isra Me'rod Itu Ada Acara Hiburannya Gerak Dan Lagu Terus Yang Gerak Lagu Itu Perempuan Pake Kemben Sekian Kembenan Hanya Kembenan Gak Pake Jilbab Ini Mungkar Ini Mungkar Ini Gak Boleh Haram Nah Ini Makanya Para Ulama Dan Para Usaha Juga Harus Memperingatkan Hal Seperti Itu Gak Perlu Sampai Seperti Itu Ya Karena Solawat Kepada Nabi Itu Doa Sehalusnya Itu Yang Tenang Yang Kuduh Yang Khusuk Ya Bukan Dengan Loncat Loncat Tapi Yang Baik Ya Itu Gambarannya Ini Saya Nukilkan Saya Beri Penukilan Ada Sebuah Kitab Namanya Al Anwar Al Bahiyah Min Isra'i Wa Mi'ro Jikhayril Bariyah Halaman 83 Sebutkan Disini Oleh Pengarangnya Jaratila Adatu Anas Dami'a Li'ihyai Jumlatin Min Munasabati Tarikiyah Telah Berlangsung Tradisi Di kami Bahwa Kami Itu Sering Berkumpul Untuk Menghidupkan Sejumlah Momen Tertentu Momen Momen Tertentu Seperti Apa Kal Maulid Seperti Maulid Nabi Peringatan Maulid Nabi Wazikra Al-Isra'i Wal-Mi'raj Memperingati Isra'i Wal-Mi'raj Nah beliau Mengatakan Pengarang kita Wafi Iktibarina Anna Hadal Amro' Adiyun La Silatelahu Bittashri'il Hukmi Peringatan Peringatan Seperti Ini Dalam Iktibar Kami Dalam Pandangan Kami Sekedar Masalah Adiyun Masalah Adat Tradisi Saja Tidak Ada hubungannya Dengan Hukum Syari'i Tidak Hukum Dengan Penerapan Pensyariatan Hukum Syari'i Jadi Peringatan Isra'i Menurut Pengarang Tidak Bisa Dikatakan Sunnah Bukan Sunnah Bukan Disyariatkan Juga Tapi Status Hukumnya Hanya Mubah Boleh Bukan Sunnah Jadi Peringatan Isra'i Mera Bukan Sunnah Cuma Boleh Boleh Karena Tidak Ada Dalil Yang Menyuruh Secara Spesifik Tidak 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 Bisa Kita Kemudian Peringatan Seperti Ini Disifati Dengan Masyru Disyariatkan Kan Tidak Ada Yang Masyariatkan Atau Sunnah Atau Diatan Sunnah Yang Tidak Ada Sunnah Nabi Hanya Mubah Apa Hanya Mubah Atau Boleh Jadi Tidak Sampai Derajat Sunnah Ya Mubah Mubah Saja Cuma Mungkin Pelakunya Akan Mendapatkan Pahala Dari Sisi Apa Yang Dia Amalkan Di Dalam Peringatan Itu Seperti Misalkan Tilawat Al-Quran Baca Al-Quran Kita Misalkan Al-Quran Cerama Menyampaikan Hukum-hukum Allah Ilmiah Kemudian Membaca Solawat Nabi Membaca Tarikh Sejarah Nabi Kemudian Sodak Makanan Kepada Hadirin Itu Mendapatkan Pahala Dari Sisi Itunya Tapi Asal Muasal Kegiatannya Itu Hukumnya Cuma Mengubah Bukan Sunnah Tapi Juga Bukan Disyariatkan Karena Kata Beliau Peringatan Seperti Ini Juga Jadi Peringatan Seperti Itu Tidak Ada Pertentangan Dengan Pokok-pokok Agama Ya Apa Coba Yang Disalahkan Baca Quran Disalahkan Enggak Ya Baik Menurut Syariat Baik Baca Quran Ceramah Baik Soda Baik Selawat Memberi Makan Hadirin Juga Baik Semua Gak Ada Rarangan Waktu Juga Ya Sebagaimana Ya Kayak Peringatan 17 Agustus Yang Gak Ada Rarangan Waktu Jadi Kembali Lagi Itu Hanyalah Tradisi Yang Ternyata Tradisi Seperti Ini Apa Namanya Peringatan Isra' Mi'raj Itu Dilakukan Oleh Hampir Seluruh Kau Muslimin Di Dunia Dari Masa Kemasa Para Ulama Juga Dari Masa Kemasa Ya Yang Sudah Diamalkan Sekian Abad Jadi Dispersilahkan Saja Untuk Melakukannya Apalagi Memang Kadang Umat Islam Yang Awam Itu Cara Mendekatkan Kepada Keagungan Peristiwa Isra' Wa'l Mi'raj Itu Paling Mudah Ya Lewat Acara Peringatan Isra' Wa'l Mi'raj Apalagi Tipe Masyarakat Yang Gak Pernah Ngaji Tapi Kalau Diundang Isra' Mi'raj Datang Ada Ngaji Gak Ada Yang Datang Atau Bahkan Kadang Gak Ke Masjid Tapi Pas Isra' Mi'raj Datang Kan Lumayan Untuk Mendekatkan Atau Mungkin Siapa Tahu Dia Dapat Hidayah Dari Ceramah Ustadz Disitu Itu Menurut Kitab Ini Tadi Al-Anwar Al-Bahiyyah Ada Seorang Mufti Mesir Di Kumpulan Fatwa Bludar Ifta Itu Ada Urama Lain Namanya Syekh Syauki Al-Lam Kalau Menurut Syauki Al-Lam Itu Lebih Tinggi Beliau Tidak Hanya Menyatakan Mubah Tapi Bahkan Itu Sesuatu Yang Mergubun Fih Syara'an Sesuatu Yang Ditargib Sesuatu Yang Dianjurkan Didorong Secara Syari'i Jadi Ada Perbedaan Antara Yang Pertama Dan Yang Kedua Walaupun Saya Sendiri Lebih Contoh Kepada Yang Pertama Tadi Pada Intinya Dengan Dengan Catatan Tidak Ada Perkara Kemungkaran Atau Kemaksiatan Di Dalamnya Kalau Sudah Ada Ya Diharamkan